Sampai jumpa. Apapun kan sekolahnya udah cukup lama, dia sudah membalas apa yang dilakukan. Jadi jangan di-judge, jangan diomongin lagi, kata Inul dikutip dari suara.com. Di aku Inul, Saipul Jamil masih pria yang hebat terlepas kesalahannya di masa lalu. Dia masih sehat kok, masih normal, masih pria yang hebat. Namanya hidup kan putih dan hitam, setiap orang punya ketidaksempurnaan. Inul mengajak mengulurkan bantuan untuk Bang Ipul. Kalau seandainya punya kreativitas, ayo kita bantu. Tiap orang punya teman yang ikhlas untuk membantu. Sambungnya begitu. Sebelumnya diberitakan banyak netizen yang meminta Saipul Jamil tak kembali ke acara TV jika telah menghirup udara bebas nanti. Hal ini terlihat dari komentar warganet di cuitan akun Twitter at area julid. Dari balasan cuitan akun tersebut, nampak sebagian warganet menolak melihat Saipul Jamil tampil lagi di TV. Seorang warganet ada yang mengatakan pelaku kejahatan seksual tak boleh diberi tempat lagi di TV nasional. Bahkan salah satu warganet ada juga yang menulis agar karir Bang Ipul dicabut saja. Saipul Jamil akan segera menghirup udara bebas dari lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Mantan suami Dewi Persik itu dijadwalkan akan bebas murni pada 2 September 2021 mendatang. Diperkirakan saudara Saipul Jamil yang telah menjalani masa hukuman pidana di lapas Cipinang akan bebas murni atau selesai menjalani masa hukuman pidana. Bebas murni artinya setelah keluar dari kelas 1 Cipinang, Saipul Jamil akan kembali ke masyarakat bukan sebagai status narapidana, tetapi menjadi bagian laki dari masyarakat, ujar kabah humas lapas Cipinang Rika Prianti.